Intro Mulai 15 Juni mendatang, pasar-pasar non-pangan dapat mulai beroperasi. Saat dibuka nanti, kapasitas pasar dan pusat belanja hanya 50% dengan menggunakan skema ganjil-genap. Dimana toko bernomor ganjil hanya beroperasi di tanggal ganjil, begitu pun sebaliknya. Tak hanya itu, jam operasionalnya pun akan diatur mulai dari jam 6 pagi hingga jam 2 siang, dengan pintu masuk dan keluar yang berbeda. Skema ini akan diperlakukan guna mencegah penularan COVID-19 di tempat-tempat umum dan di tengah pembatasan sosial berskala besar dan masa transisi. Pada prinsipnya begini, pada prinsipnya kami punya kewajiban untuk membuat rekayasa supaya pengunjung pasar itu tidak terlalu padat di pasar, sehingga opsi untuk ganjil-genap salah satu yang kita tempuh, sehingga ketika tanggal genap kita akan mengungka kiosk genap, kalau yang ganjil kita akan buka kiosk ganjil. Tapi pada prinsipnya, saat sekarang ini tujuannya adalah agar masyarakat yang datang ke pasar itu jumlahnya terkendali, tidak terlalu padat. Tim Liputan, DAI TV